Utiara pasti sayang sama aku, karena aku sayang sama mereka. Terus dia tuh suka banget sama lagu-lagunya Tiara Andini. Jadi pas dia di rumah sakit, dia itu di-play lagu-lagu Tiara Andini sama mamanya. Terus begitu lagunya di-skip, dia tuh langsung sedih gitu loh. Yang awalnya seneng kayak denger lagu aku, terus pas ganti lagu tuh jadi sedih lagi. Terus pas di-play lagi dia seneng lagi. Kayak kok bisa ya sampe sebegininya mencintai orang yang bahkan kita gak kenal kan? Baby, I'm up high. So don't you waste my time. Cause all the haters can hate me now but I'm never gonna change. Kadang aku share gibah ke temen aku sih. Kayak ke besti aku. Terus yaudah jadi ngomongin aja, ah apaan sih kayak aneh banget dapet cerita dari mana gitu. Kayak pendongeng handal gitu loh. Karena kadang ceritanya dapet dari mana kok bisa. Dan orang tuh percaya anehnya itu gitu. Ya begitulah orang-orang mungkin terlalu gabut ya di rumah sekolah-sekolah kayak, hmm belum wujat nih hari ini. Ngetuk-ngetuk gitu gitu. Ya udah sih. Kayak. Tapi banyak ya orang juga bilang, oh namanya juga artis resiko lah. Dujat gitu. Ya. Emang kalian mau kalau punya anak perempuan, anak-anak lo digituin kan? Gak kan gitu. Ada, ada, spill. Jangan dong. Jangan dong. Ya adalah pasti dari hate yang kecil-kecilan. Yang katanya, aku sebenernya mau tiara. Karena aku mau tiara, jadi aku pingin tiara tuh yang terbaik. Tapi akhirnya ujung-ujungnya ngehuja dan ngejelekin. Jadi kayak, beneran gak sih gitu. Cuman jadi yaudah sih. Iya. Cuman yaudah selewat aja. Ah sedih. Jadi kemarin tuh aku ngebaca di komen Youtube. Ada yang bilang kayak gini. Awalnya gue biasa aja yang ngeliat tiara. Tapi gue dikasih tau sama almarhum kakak gue katanya. Jadi kakak gue tuh kena penyakit kanker kalau gak salah. Terus dia tuh suka banget sama lagu-laguannya Tiara Andini. Jadi pas dia di rumah sakit, dia itu diplay lagu-lagu Tiara Andini sama mamanya. Terus begitu lagunya di skip, dia tuh langsung sedih gitu loh. Yang awalnya seneng kayak denger lagu aku. Terus pas ganti lagu tuh jadi sedih lagi. Terus pas diplay lagi dia seneng lagi. Terus dia bilang ke almarhum ini, bilang ke adiknya. Nah ntar lu kalau punya anak kasih nama Tiara ya. Terus kayak, oh my god. Terus gak lama mending gak ya. Oh, makasih ya udah nonton video ini. Itu buat keuntungan buat kita. Bener. Terus kan? Aku sering terharu sih dan curhat lagi sama besi-besi aku. Kayak kok bisa ya sampai sebegininya mencintai orang yang bahkan kita gak kenal kan. Kasih ada gitu. Aku cuma nyanyi dan rilis lagu. Kalian denger. Terus kalian secinta itu sama aku. Kok bisa gitu. Cuman ya aku akhirnya balik ke diri aku sendiri juga. Aku bisa sesayang itu sama Jenny. Sama Jungkook. Kayak dia tuh kan gak tau kenapa sih. Tapi aku sayang banget gitu. Aku suka banget. Aku sampai ke Hongkong untuk nonton. Aku beli ini itu. Itu stuff buat mendukung mereka. Ya, sebegitunya ternyata. Perjuangannya. Banyak banget sih. Itu mood booster aku sih. Kalo bener-bener mutihara mereka kenal aku. Mereka gak begitu kaget sih. Karena mereka tau aku suka banget lagu genre yang kayak gitu. Cuman selama ini cuman cover-cover aja. Cover lagu yang Blackpink atau EZ atau segala macem gitu. K-pop idol. Dan sekarang ternyata aku punya lagu aku sendiri yang bergenre sama. Ya, hampir sama. Mereka seneng banget. Dan kayak ngerasa dikasih sesuatu yang baru. Itu mereka seneng banget gitu. Wah, fresh banget. Terus mereka juga ter-challenge untuk belajar lagu aku yang berbeda gitu. Karena biasanya kan ya slow gitu. Sedih, nangis. Kalo ini tuh jadi workout ya. Dance. Jadi latihan rap juga. Gitu. Seru sih aku suka baca-bacain komen. Oh, enggak. Enggak sama sekali. Mutiara pasti saing sama aku. Karena aku saing sama mereka. Akan ada lagi yang lainnya. Yang seperti flip it up. Akan ada lagi. Tapi akan ada lagi juga yang modelan merasa indah, tega, usai, segala macem. Jadi setiap itu bakal ada juga. Jadi gak akan meninggalkan tiaraan dini. Walaupun sudah ada alter ego ini. Tapi nanti ya jalan berbarengan aja. Sesuai hati kalian aja. Kalian lagi pengen dengerin lagu yang seperti apa. Ada. Mau yang tentang keinsekiran kita. Kayak pacar kita sayang gak. Ada buktikan sama Kak Fidi. Ada yang lagi baru jatuh cinta. Ada diam-diam aku sama Kak Arsi. Ada yang baru putus. Usai. Banyak. Ada yang lagi kesel. Digibahin sama tetangga. Slipin apa aja. Betul. Agar di tegan ya. Nah, nah, nah. Don't you hear me all wrong. Just get out of my way. I've been rocking since day one. I know I'm not the same. Baby, I'm up high. So don't you waste my time. Cause all we haters can't hate me now. But I'm never gonna change. I'm never gonna change, babe. Thank you so much for watching, babe. Terima kasih banyak udah serius-seriusan bareng aku dan Rahasia Gadis. Dan jangan lupa untuk streaming terus lagu terbaru aku, Flip It Up. Di semua digital streaming platform ada. Dan nonton musik videonya juga ada di YouTube channel aku, Tiara Andini. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Bye. 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 Bye.